Baik, sambil menunggu teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita tetap melanjutkan pada tema yang sama, yaitu student trainer. Kita akan memasuki tahapan yang berikutnya. Setelah kemarin kalian ada di tahapan berilmu mengapa UAI harus berjualan, kenapa orang muslim itu harus kaya. Kemudian kalian mulai merencanakan bisnis kalian. Saya mau tanya, saya boleh jualannya kayak gini, Jadi, kalau misalnya ibunya yang jualan, cuma kita yang jualin. Mirza, Usada sedang berbicara. Oke, Mirza memotong pembicaraan orang lain, itu tidak sopan. Oke, nanti ada di buka forum pertanyaan. Oke, Mirza ya. Oke, next time tidak seperti itu. Oke, baik. Sampai di mana tadi, Usada itu bikal, sudah dipotong gitu, Usada bingung. Mau mencari yang klub tadi itu bagaimana. Oke, sebetulnya tidak memotong pembicaraan orang lain. Oke, maka sekarang kita memasuki yang berikutnya, yaitu membuat media promo. Saya akan share dulu materinya. Oke, sudah nampak di sini? Nampak? Sudah nampak. Oke, baik. Sudah. Bersiap menjadi pengusaha soli, bersiap menjadi wira usaha yang meniru sikap dan akhlak, ya, serta karakter dari Nabi Muhammad, serta para sahabatnya. Mereka adalah para pengusaha, mereka adalah para jutawan, miliarder, yang mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, mereka tidak hanya membawa keuntungan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka memberikan sebagian besar hartanya, bahkan semua hartanya, wawakar, ya, sama Nabi Muhammad, ya, itu di jalan awah. Untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, di jalan dakwah, ya. Dan sama awah, oleh Allah tidak kemudian hartanya habis, dan mereka bermisindak. Justru disitulah harta perkannya, yang diberikan banyak, maka yang datang laba-laba, yang datang laba-laba. Keuntungan yang didapatkan itu jauh lebih besar daripada yang disedekahkan. Baik, kita akan mulai dari surat Ashoff ayat 10 sampai 12. Sebagian besar kalian sudah hafal dari sini. Mohon maaf, bukan al, ya. Tapi As, ini tuh Ustazah. Ashoff ayat 10 sampai 12. A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladina aman. Hai, orang-orang yang beriman. Berarti yang merasa beriman dipanggil di ayat ini. Kita beriman gak kepada Allah? Kalau kita beriman, maka kita dipanggil di ayat ini. Ya ayuhal ladina aman. Hal adullukum ala tijarotin tunjukum min adabin alim. Sukakah kamu? Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Perniagaan itu jual-beli. Jadi jual-beli yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Nah, ditunjukkan di ayat 11. Tu'minu nabillahi wa rasulih. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulnya. Nah, satu. Jual-beli yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya. Kemudian. Watu jahidu nafisa bililah. Watu jahidu nafisa bililah. Dan berjihad di jalan Allah. Bi'amualikum wa'amfusikum. Dengan harta dan jiwamu. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu adalah jual-beli yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Ustazah, aku masih kelas 6 SD. 12 tahun. Habis itu berjihad ini bagaimana pelanggaran? Bukan. Ya. Bukan berjihad yang di sini. Bukan kemudian kalian bermain tembak. Apa? Tembak-tembakan di medan perang. Bukan. Harus berperang di medan perang. Bukan. Tapi bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu namanya berjihad di jalan Allah. Kalian bersungguh-sungguh hadir di setiap forum majelis zoom meeting seperti ini. On time, on camera. Itu bagian dari jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena godaan kalian di rumah itu banyak. Kita pernah menyampaikan ini berkali-kali godaan kasur, godaan jajan, godaan hape, godaan main, godaan terbahan, tiduran, dan sebagainya. Itu banyak di rumah. Tapi kalau memilih on camera, on disiplin, memasuki zoom, pelajaran apapun itu, itu bagian dari berjihad di jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Insya Allah akan mengampungi dasar kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir, di bawahnya sungai surga. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Atenan. Itulah kebentungan yang besar. Itu ya. Jadi kita berjihad bersama-sama. Itu bagian dari jual-beli kita kepada Allah. Menyelamatkan kamu dari azab yang begitu. Oke, kita balik ke student trainer sekarang. Ya, rencana bisnis sudah kita buat kemarin. Yang belum menuliskan rencana bisnis, oke, hari ini segera menulis sekarang ya. Supaya istilah bisa segera menelompokkan kalian. Kemudian media promosi. Kita akan belajar membuat media promosi hari ini, tekniknya, prinsipnya. Kemudian besok insya Allah hari Sabtu akan ada coaching di grup WA. Nanti kalian akan masuk ke grup WA masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Baik, media promo ada tiga sebetulnya ya. Cuma yang satu, usaha kelebatan menulisnya. Audio. Audio. Audio, visual, dan audio, visual. Audio itu pendengaran, pendengar. Jadi yang hanya bisa didengar. Contohnya apa? Di radio. Iklan di radio itu audio. Kemudian visual. Ada flyer, ada poster, ada broadcast message. Tulisan. Audio, visual. Itu berarti yang bisa didengar dan bisa dilihat. Video, tiktok. Video, video itu tiktok. Itu bagian dari? Nah sekarang kalau dulu tiktok itu lebih banyak digunakan untuk joget-joget. Gak jelas gitu ya. Joget-joget gak jelas gini-gini ya. Sekarang bisa digunakan untuk jualan. Nah sekarang itu bisa digunakan untuk jualan ya. Alhamdulillah ya masih ada manfaatnya. Tiktok. Aku lihat di sana. Tidak hanya sekedar apa ya. Mejucu-mejucu gitu di videoin. Tidak seperti itu. Oke. Nah selanjutnya. Ini adalah contoh poster. Yang harus kita ambil begitu saja. Sebelah kanan. Kita lihat di sebelah kanan. Si Omni ini sudah pro. Kalau kita lihat ini sudah pro membuat poster. Oke. Kita tidak harus seperti ini. Kenapa? Coba dilihat. Ini makanan kan. Dia tidak hanya menampilkan makanannya. Tapi dia juga menampilkan orang yang sedang makan itu pasti akan merasa bahagia dan nikmat. Ini kan ada mbak-mbak cantik di sini. Rasanya menyenangkan kalau kita bisa makan Si Omni. Itu pesan yang muncul di sini. Kemudian ada tagline-nya. Weekend seru bareng Si Omni. Itu tagline-nya. Ada logo halal. Jelas ini menjelaskan bahwa ini produknya halal. Sudah tidak ada keraguan buat kaum muslimin untuk beli ini. Kemudian ini ada apa ini? Kalau tidak salah ini webnya. Ustazah tidak jelas. Nah sebelah kini ini dibuat oleh UKM. Ibu rumah tangga biasa. Yang dia juga berjualan. So simple. Ini simple. Kalau usahatah ini simple. Pentol sehati. Jualan pentol. Ditunjukkan pentolnya modenya seperti apa. Sebesarnya sekurang-kurang sebegitu. Ditunjukkan pula paketnya. Kalau beli paket pentol. Maka dia dapat kaldu halawa dan bawang goreng. Sampai sebentar itu. Kemudian ada tagline-nya. Sehat, halal, dan nikmat sekali. Oke. Itu juga sudah cukup bagus. Kalian berikutnya. Nah, ini yang dibuat oleh adik kelas kalian. Kemarin adik kelas kalian, kelas tiga itu buat. Nah, kebetulan ini anaknya Ustazah ya. Nafsi sedikit, tidak apa-apa ya. Jadi ketika kelas tiga kemarin bisnis D, mereka berjualan dan membuat sendiri. Ini, ini buat sendiri anaknya Ustazah. Saya tidak ngajari pembuatan ini. Ya, pakai apa? Pakai kanva. Ditambah-tambahin sendiri. Tambahin fotonya. Fotonya pun dia si endoknya Ustazah ini dia ini. Menghapus background fotonya. Jadi ini fotonya itu kan ada backgroundnya. Backgroundnya itu rumahnya Ustazah. Kalau tidak pakai. Ini dihapus, dipangkas menggunakan penghapus background. Penghapus lepan tulis. Ini disini sesimpel saja. Ada foto produknya, ada nama produknya, ada ordernya di mana. Ada tagline-nya segar dan sehat dan ada harganya Rp5.000 dan dibuat oleh siapa? Nurin. Ini tidak apa-apa sih. Tapi ini pernah gak semacam bahwa ini dibuat oleh aku. Menghargai sehadiah. Dan yang kedua, ini contoh yang lainnya. Open donut. Donutnya segini. Ditunjukkan model donutnya seperti apa. Empuk dan sebagainya. Ada harganya. Open PO. PO itu apa? Pre-order. Jadi ada produk-produk itu yang dibuat. Ada yang ready stock, ada yang pre-PO. Ready stock itu apa? Dia sudah sedia banyak. Itu namanya ready stock. Jadi ada pesan langsung. Jadi usahnya usahnya mau donat ya. Usahnya akbar ya. Akbar punya toko kue. Toko donat misalnya. Aku punya toko donat. Aku mau donat. Bar? Kita mau donat, Bar? Tolong ya usahnya pesen 10 donat. Bawa ke getung baru. Usahnya yang harganya Rp10.000 itu loyang lena itu. Siap usahnya. Siap ada di sini banyak kok. Langsung abang kilim. Nah itu namanya ready stock. Pesan langsung, datang. Tapi kalau open PO, ini beda lagi. Open PO itu biar kita pesen dulu. Patih misalnya. Kalau Akbar nanti punya toko donat. Ready stock donat. Kalau Patih, itu dia tidak punya toko. Dia harus open PO dulu. Jadi kalau Usahda mau donatnya Patih. Patih, Usahda mau pesen donatnya ya. Untuk kapan Usahda? Untuk sekarang. Oh, tidak bisa Usahda. Aku tidak punya donat sekarang. Oh, baiklah. Untuk hari Senin saja deh. Untuk buka puasa. Hari Senin ya Usahda. Itu PO. Pre-Or. Itu pesen ke Patih. Patih mengirim ke Usahda hari Senin. Ya. Nah. Nah, itu yang video contohnya ini. Ini bisa melihat enggak? Bisa melihat enggak? Cuma abu-abu doang. Oke, baik. Baris-baris. Berarti harus di-stop set dulu. Baru di-baru di. Nah, yang enggak ada. Bentar ya Usahda carikan dulu ya. Aduh, bentar-bentar. Bentar-bentar. Bentar, keliru, keliru, keliru. Bentar ya. Oke, saya ulangi. Ini yang tadi Cimori. Itu sudah keluar. Nah, ya sudah kelihatan ya. Nah, ini videonya sesempel itu. Ini sudah cukup. Nah, harus video yang seperti iklan yang ada di TV gitu ya. Oke. Ini boleh seperti itu. Boleh dibuat seperti drama kayak yang di TV ada orang makan. Oh, minta dong. Oh, iya. Terus kemudian, nah. Itu semacam-macam lah. Banyak konsep seperti itu. Ya. Untuk media promosi, kalian minimal membuat satu. Minimal membuat satu. Boleh yang visual. Boleh yang audio visual. Ya, boleh ya. Boleh yang flyer, boleh video. Terserah kalian. Boleh dua-duanya juga, boleh. Terserah ya. Oke. Tapi di sini ada yang ditanyakan, user ada yang ditanyakan. Aku. Ya. Nah, jualnya itu kalau misalnya di komplek nggak apa-apa. Kalau misalnya apa? Jualnya di perumahan. Boleh. Boleh. Kita harus online. Boleh offline. Ya. Jual di perumahan. Boleh. Online, Zed. Nah, kan boleh offline, boleh online. Tapi flyernya tetap harus ada. Flyernya tetap harus ada. Ya. Jadi nanti kayak usaha lain yang OPO. Pesan option. Boleh. Boleh. Jualnya offline boleh. Jual online boleh. Tidak dibatasi. Kalau offline, misalnya kamu buka gelar dagangan di dekat rumah ya. Dan diperhatikan protokol kesehatannya. Jangan di carefree deh. Tidak ada sekarang carefree deh ya. Jangan di taman-taman gitu. Karena tidak ada sekarang-taman. Tidak ada di hati ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Oke, Uma. Silakan Uma bertanya. Itu kalau jualnya online itu ngirimnya gimana? Nah, kalau online, kiranya bisa Surabaya saja, Surabaya saja. Tidak apa-apa. Seperti itu. Kalau ngirimnya kalau Surabaya kan kalian bisa ke rumahnya atau menggunakan apa namanya paket. Misalnya paket. Kalau misalnya paket ya, menggunakan paksel gitu. Itu kalian bisa menambahkan ongkirnya ke calon pembeli kalian. Ada apa? Mau pakai gojek atau mau pakai paksel. Nah, berarti yang bayar adalah yang beli. Oh, jadi tidak gratis ongkir. Kalau gratis ongkir ya, rugi. Nah, harganya berapa? Oh, kita berapa. Ini ada yang kaya nanti. Nanti dimakai itu. Oke, ada yang martin. Ada juga yang bertanya salah satu orang. Tapi Ustada lupa orang-orang siapa ya. Ustada kan tanggal 15 November sampai 9 Desember. Nah, apakah itu harus berjualan setiap hari? Ada yang bertanya. Oh, no. Tidak. Tidak setiap hari. Tidak setiap hari jualannya. Tetap kalian harus punya kewajiban belajar dan beribadah. Jual setiap hari kasih yang nonton kalian ya. Tidak setiap hari. Jadi itu range 15 November sampai 9 Desember itu range saja. Setelah kalian tahu hari apa, nanti ada ketentangan lebih khusus lagi. Tidak ketika UAS. Minimal tidak ketika UAS. Boleh sekali. Boleh lebih dari sekali. Terserah jualannya sekali boleh, lebih dari sekali boleh. Misalnya begitu. Misalnya pre-order Naura. Misalnya Naura pre-order. Pre-order tanggal 20. Sudah itu saja selesai, tidak apa-apa. 20 itu sudah selesai. Webinar. Misalnya ada yang webinar, itu cukup sekali. Webinarnya tidak apa-apa. Tidak setiap hari. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Tidak mau tanya, Udara. Ya, ya, ya. Kalau misalnya jualannya itu, barangnya itu asli ada gangannya orang tua. Cuma kita itu jualin. Itu tidak apa-apa, Udara. Tidak apa-apa. Tapi kita harus tahu. Jelas. Ada akat dengan orang tua kita selaku yang punya barang itu. Mas, aku jualin ini ya, Mas. Ini harganya 10 ribu. Tak jual 12 ribu, boleh. Kalau kesepakatan, boleh. Ada lagi? Ustada, flyer itu apa? Apa-apa? Flyer ini. Flyer. Ya, kayak tadi, yang sudah seri itu poster atau flyer. Yang sudah siap tadi itu namanya flyer atau poster. Media audio, media visual. Media visual tentang produk kalian. Ya. Sudah ya? Sampai di sini cukup? Cukup. Bedanya apa? Enggak ada bedanya sih. Enggak ada bedanya sih. Poster atau flyer. Adanya hampir sama, enggak ada masalah. Ya. Ada, Ustada. Bedanya namanya, Ustada. Beda. Flyer itu lebih, biasanya kalau flyer itu dia lebih detail ya. Lebih detail ya. Lebih singkat biasanya. Biasanya itu pun juga enggak sama. Nah, jangan memikirkan perbedaan flyer sama poster nanti enggak kuat. Dijian, enak. Oke, sebentar Ustada akan. Oh, kurang 10 menit lagi. Oke. Cek ini ya. Cek-cek ini kalian ya. Bedly-nya. Bedly, Bedly yang kemarin ya. Ini bisa ya. Bedly-nya ya. Ini Bedly, kuis wira usaha. Wis wira usaha. Yang awal kemarin. Ya, kita cek. 6A siapa yang sudah, siapa yang belum. Yang sudah. Nabi-nya ada tadi. Yang sudah, Ustada set di grup. Eh, di grup. Di apa namanya? Di chat. Oke, aku belum. Oke, silahkan. Cek nama kalian. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada, maka sekarang juga harus mengerjakan. Sudah. Aku belum salah. Tapi aku belum ngomong. Tidak. Jual atau nggak parah. Bukan itu, Mirza. Yang apa? Yang ada. Harus kaya atau nggak. Gitu-gitu loh, Mir. Ini nih, cek. Sudah atau belum ya? Nah, kalau boleh. Cek-cek, makanya di cek di sini. Kalau belum, ada namanya. Segera langsung klik di sini. Ada. Ada Daryl. Daryl ada nggak di sini? Ilang lagi dari ini. Atar ada, Atar. Kayaknya ada Atar deh. Atar ada. Mana Atar? Nggak, di sini. Yang di chat ini yang sudah kan? Di zoom, di zoom, di zoom. Nggak ada ya, Atar ya? Hilang lagi, sudah. Yang ada tulisannya yang sudah ya, Mirza. Nggak, yang di grup. Di grup, di zoom, di zoom. Di kelas, di kelas kita yang sudah hadir di sini lah. Masya Allah. Bu, kan yang di chat ini yang sudah ngerjain kan? Ya, yang sudah ngerjain. Sudah, sudah cukup, 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 cukup. Baru 22 anak ini yang baru masuk. Sedikit ya. Mana semua ya? Sekarang uang perencanaan bisnis. Oke. Ini pemperencanaan bisnis ya. 6A. Yang sudah ini ya. Malva, kroket kentang, Atar, Ikan Cupang, Luqman, Madu, Okeh, Sandi, Es Langit, Umar, Deli. Apa itu? Serum. Ya, serum, kan? Iya, serum ya, Um. Setrum, Um. Oh, setrum. Apa itu, sayang? Deli setrum itu. Deli setrum, Ustada. Setrum. Apa setrum itu? Apa itu setrum? Bukan setrum, Ustada. Setrum. Apa itu? Iya, apa itu? Apa itu? Susu, Ustada. Susu, Sada. Oh, susu. Susu. Strum, Tuh. Strum. Oh, ini tulisannya ada. Oh, ini ada. Kalau strum gitu, Cah. Maksudnya? Oke, Ustada. Nanti gini ya. Strum gini ya. Oke. Allah, subhanallah. Maaf ya, Ustada kudet. Ustada tadi, Strum bacanya. Strum. Strum, Strum. Fatima. Fatima ini jasa workshop menggambar. Oh, ini yang gabungan ya. Oke, Zakiyah. Gabungan juga. Oke. Zafarani Izan. Jasa iklan. Oke. Raka es. Oh, ini kelopok. Masya Allah. Oke. Akbar. Roti tawar. Wah, aduh gagal dia itu. Jangan nanti. Ya. Ada jual makanan di sini. Di kroket sekarang Roti tawar. Raka Izan. Jasa buat iklan. Wow. 5 ribu per 10 detik. Asya Allah. Keren. Keren. Izan. Oh, sama. Jasa periklanan ya. Raka Asamudera. Ini satu kelompok tadi. Oke. Raka es. Izan. Raka I. Ini satu kelompok. Oke. Sama Raka tidak boleh saling mendahului. Sama-nya. Naila. Oh, sudah. Naila sudah. Raka-nya Raka I kok beda satu-sama. Raka teman-teman. Bapak nanti disepakati lagi. Ini kan masih ada. Banyak yang belum loh ini. Kutia belum. Kutia belum. Dari belum. Belum. Kaila belum. Oke. Oke, baik. Gitu ya. Nah, sekarang. Ini sekarang Ustaz akan menunjukkan ini. Sudah nampak di sini media promosi. Kenapa Anda itu? Bitly biru-biru ini kenapa Anda? Mud. Terlihat nggak mud? Ya, kelihatan sudah. Nah, kalau kalian sudah membuat flyer atau membuat media promosi apapun, flyer ataupun video, Kalian isi di sini ya. Isi di sini ya. Nama, kelas, nomor absen. Kalian upload foto, flyer ataupun video kalian di sini. Ya. Ini tidak harus sekarang ini isinya. Karena bisa jadi isinya belum jadi. Flyer video atau apa namanya poster tadi. Yang kalau sudah kalian buat, silahkan upload di sini. Ini masuk ke pelajaran SBDP. Nanti masuk ke penilaian SBDP. Kalau dua nggak apa-apa saja. Boleh. Ini Ustaz ada batasi lima file untuk dimasukkan di sini. Kalau satu boleh. Lebih dari satu boleh. Oke. Ini nggak harus sekarang. Kan pakai kanva boleh Ustaz. Terserah. Linknya ada di ular. Mau pakai apapun boleh. Kanva boleh. Selain kan toh boleh. Ya. Misalnya tidak fanatik terhadap satu aplikasi. Video juga boleh ya. Video boleh. Mau langsung video HP. Kalian beginikan boleh. Mau di edit pakai kain master juga boleh. Terserah. Terserah. Pokoknya. Oh ya. Pokoknya ini ya. Intinya tuh bahasanya sopan. Tentunya tuh tidak melanggar sarihan Allah. Tidak melanggar perintah Allah. Sarihan Allah. Kalau jasa kelompok semua anggota harus ini itu. Ini itu tuh maksudnya apa? Ini itu. Kalau jasa kelompok semua anggota harus ini itu maksudnya gimana? Ya harus milih teman. Kayaknya. Gimana nau 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 nau? Kan kalau saya jasa kelompok itu kan banyak orangnya. Terus itu ngisinya itu. Isinya itu semua anggota itu ngisi atau apa? Untuk media promosi. Setiap anak mengisi. Walaupun mungkin flyernya sama. Ya. Setiap anak wajib mengisi walaupun flyernya sama. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Oke. Gampang bos? Sudah kan? Oke. Oke. Usanda catat dulu yang belum hadir hari ini siapa ya? Atar. Atar masuk dari? Di grup ada enggak ini? Di sini tidak ada ya? Atar. Terus siapa lagi? Dari. Apa lagi yang ada di sini? Nabihan ada Abiyan? Ada Usanda. Alhamdulillah. Siapa lagi yang belum ada ini? Aziza ada. Lukman. Tidak ada itu. Mana ada ya Lukman ya? Baril. Nabi ada. Ada. Nabi ada. Aten 20 enggak ada. Murah. Tidak ada. Nabi saya. Nabi saya. Nabi saya. Berdua. Dua Tantai. Sada RKS. RKS mana? Ada. Ada. Oh iya. Itu salah suaranya. Tapi namanya? Beda. Iya RKS. Sudah RKS. Nadiva Daryl Atar Azizada ya tiga orang besok akan dibentuk grup nanti bisa lebih detail dengan kelompoknya ya semangat berwira usaha semangat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaaah selanjutnya tadaaah setelah ini tahun si Jumat boleh BAK dulu minum dulu ya ke bahan sebentar satu mulut seolah itu dijelas dulu oke oke boleh minum boleh gerak boleh bernafas boleh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum